Kali ini kita akan bahas cara potong rambut belah samping untuk pemula bersama Cak Nur Berber Tukang pangkas rambut kampung di Malang, Jawa Timur Dengan video yang sangat jelas, insya Allah pemula yang belajar disini pasti cepat bisa Berkah sholawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai dari kanan dulu ya teman-teman ya Jangan lupa selalu baca Bismillahirrohmanirrohim Biar pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Kemudian kita niatkan mulai dari kanan ini untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW Kita pakai alas clipper nomor 2 tuas tutup atau maju ya teman-teman ya Atau tuas close Kita lanjutkan dengan menggunakan alas clipper nomor 1 tuas tutup Posisi mesin kita nungging ya teman-teman ya Ujung alas clipper kita yang kita gunakan untuk memotong rambut Kemudian kita buka tuasnya untuk menghilangkan garis ya Tuas buka ini ujung alas clipper mengambang Atau ujung alas clipper kita tidak nempel di kulit ya teman-teman ya Nah seperti ini Kita tutup lagi tuasnya Untuk memotong area bagian bawah Nah seperti ini Memotong pakai clipper itu perlu diulang-ulang kayak gini ya teman-teman ya Diulang nah itu tujuannya biar hasil potongnya rata Kemudian kita buka lagi tuasnya untuk menghilangkan garis Perhatikan cara saya mengayunkan clipper ya Seperti ini ya teman-teman ya Kita tutup lagi tuasnya Potong area bagian bawah Pastikan semuanya terpotong dengan rata ya teman-teman ya Roto Kemudian kita buka tuasnya Untuk menghilangkan garis Maka garis hilang Berarti gradasinya sudah jadi Seperti itu Sangat simple dan mudah sekali Semoga semuanya yang belajar dimudahkan oleh Allah Cepat faham Dan bisa segera buka usaha pangkas rambut Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Area bagian bawah Tuas tutup Kemudian untuk menghilangkan garis Tuas buka Hanya semudah itu teman-teman Sesimpel ini ya Cara potong rambut itu ya Kita Kali ini Agak Sedikit Ada kesulitan ya teman-teman ya Jadi rambutnya customer kita ini Sudah lulut Dengan model belah tengah ya Jadi rambutnya yang kiri mengarah ke kiri Yang kanan mengarah ke kanan Tapi kali ini Beliau mintanya Dibuat belah samping Atau side part ya Makanya Ini agak Ada sedikit kesulitan ya Karena rambutnya sudah manut Ke arah Kanan Dan ke arah kiri Kali ini akan kita arahkan ke kiri semua Nah seperti ini Maksudnya Rambut atas ya Nah ini Diarahkan ke kiri Balik lagi ke kanan Nah Karena sudah Terbiasa Mengarah Atau belah tengah ya Jadi yang kanan ke kanan Yang kiri ke kiri Tapi Dengan disemprotkan air Ternyata Masih bisa Dibelokkan ya Clipper overcome ya Kita pakai mesin clipper Tanpa alas Tuas maju Atau tuas close Atau tuas tutup ya Kemudian Kita pakai sisir Untuk Mengambil Rambut Pelanggan kita Kemudian rambut Yang keluar dari sisir Itu yang kita potong Perhatikan Kemiringan sisir saya Teman-teman ya Cara pegang sisir Perhatikan Nah Seperti ini Simple Mudah Itulah Potong rambut Lihat teman-teman ya Nah Seperti ini Kita connecting ya Alias Kita sambungkan Rambut bawah Dengan rambut Bagian atas Biar Connect Atau biar Terlihat Rapi Nah Seperti ini Teman-teman Terima kasih Kepada sahabatku Semuanya Yang sudah belanja Alat-alat Potong rambut Kepada saya Jazakumullah Akhirun Semoga semuanya Diberikan rizki Yang banyak Halal dan Barukah Hati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan saya doakan Semoga Alat-alatnya awet Manfaat dan Barukah Untuk sahabatku Dimanapun Anda berada Yang ingin Beli Alat-alat Potong rambut Kepada saya Caranya mudah Sekali ya Teman-teman Langsung lewat WA Nomor di atas Teman-teman Silahkan Chat WA Mohon maaf Nggak usah Nelfon ya Teman-teman Cukup Chat WA Agar waktu Anda efektif Dan waktu Saya juga Efektif Teman-teman Perhatikan Kemiringan Sisir saya Teman-teman Di step ini Cara kita Mengempakkan Sisir Ngempak Nah sisir Itu loh teman-teman Cara kita Nah Delusup Nah sisir Kayak gini Itu Sangat penting Teman-teman ya Delusup Nah dari bawah Kemudian potong Kita sisir Ke bawah Dari atas Itu untuk Melihat hasilnya Sudah rapi Apa belum Kalau belum Kita potong lagi Yang kurang Yang mana Kita potong lagi Nah kayak gini Kita potong yang Kurang-kurang ya Des Nah Nah kayak gini Sangat mudah ya teman-teman ya Nah jadi Belajar Itu apapun Belajar apa saja Kalau baru Mulai belajar Itu Terasa Sulit teman-teman Memang kayak gitu ya Wajar Itu normal ya Akan tetapi Ketika teman-teman Sudah mulai praktek Praktek pertama Agak kesulitan Kedua Agak Hilang Sulitnya Ketiga Tambah mudah Keempat Kelima Keenang 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 Maka kita potong Sesuai dengan Bersetujuan Customer kita Nah Setelah kita potong Bagian tengah Maka kita potong Bagian Kiri Dan kanannya Ya teman-teman ya Tinggal Menyerahkan Dengan Bagian tengah Yang kita potong Barusan Jadi kita hanya Potong ujung-ujungnya Saja Kali ini Karena Beliau Mintanya Model Belah Samping Atau sisiran Kesamping Ya teman-teman ya Sedangkan Karakter Rambutnya Beliau ini Kaku Dan sangat Lebat Maka kalau terlalu Pendek Itu Angat Akan sangat Sulit Untuk Dibuat Model Belah Samping Itu Karena Rambutnya Kaku Ya teman-teman ya Maka Saya tidak Menyarankan Untuk Rambut bagian Atasnya Itu Terlalu Pendek Segini Maksimal Sudah Pendeknya Menurut saya Biar Bisa Disisir Kesamping Nah ini Yang kanan Balik saja Ini teman-teman Mau diarahkan ke kiri Balik lagi Karena Sudah Terlalu lama Dengan Modelnya beliau itu Belah Tengah Ya Karena ini Pindah model Menjadi Side part Air style Menjadi Belah Samping Modelnya Ini saya potong Yang kurang rapi Terlihat kurang rapi Bisa kita potong langsung Kayak gini ya teman-teman ya Hati-hati Di dalam Memakai Gunting Ya teman-teman ya Gunting ini adalah Gunting rambut Maka Fungsinya Untuk menggunting Rambut Jangan sampai Menggunting Telinga Ya Menggunting kulit Pelanggan kita Jangan sampai Na'udzubillah Nintarik ya Jadi Ya Beginilah Potong rambut Itu sangat mudah Ya teman-teman Ini ada yang kurang Ya kita potong lagi Kalau udah pas Ya Berarti udah Gitu aja teman-teman Kalau ada yang biar Kurang Potong lagi Akan tetapi Ya secukupnya Kita jangan merasa Kurang terus Ya nanti Nggak selesai-selesai Ini kok kurang Kok kurang Kok kurang Nggak selesai-selesai Nanti ya Kita lanjutkan Ini pakai 1,5 Teman-teman Kita Blending ya Yang kurang-kurang Kurang manis Bisa kita Pakai Alas creeper 1,5 Atau Satu setengah Tuas buka Kemudian Kalau sudah cukup Dengan tuas buka Yaudah Kalau masih Diperlukan tuas tutup Ya ditutup tuasnya Menyesuaikan Kebutuhan kita Teman-teman ini Saya pakai Tuas buka Saja Alhamdulillah Customer kita Sudah merasa pas Katanya Segini Saja Maka kita Buat outline Untuk finishing Atau Penyelesaian Proses potong Kali ini Kita akhiri Dengan Membuat outline Atau Merapikan Pinggiran Rambut Pelanggan kita Pinggir-pinggirnya Saja Nah Seperti ini Untuk Sahabatku Sahabat Cak Nur Barberdi Mana pun Berada Di seluruh dunia Yang Butuh Alat-alat Potong rambut Dan Pengen beli ke saya Bisa Chat WA Nomor di atas Ya teman-teman Ya Mohon maaf Jangan Nelfon Cukup Chat WA Agar Waktu Anda Efektif Dan Waktu saya Juga Efektif Teman-teman Nah Kita Merapikan Pinggiran Rambut Customer Dengan Menggunakan Trimmer Itu Sudah Cukup Ya teman-teman Sudah Rapi Itu Menurut Saya Dan Para Pelanggan Saya Nah Seperti ini Jadi Saya Tidak Pakai Razor Atau Silet Hanya Pakai Trimmer Saja Kayak Gini Nah Untuk Sahabatku Yang Nonton Video Ini Dan Belum Punya Trimmer Saya Doakan Semoga Segera Punya Trimmer Dengan Izin Allah Sehingga Akan Mempermudah Dan Mempercepat Pekerjaan Anda Cukup Kita Tempel Dan kita Geser Kayak Gini Dan kita Ulang-ulang Biar Maksimal Potongannya Tanpa Ada Penekanan Kekulit Pelanggan Tidak Usah Dipenek Cukup Ditempel Di atas Rambut Kemudian Geser Itu Aja Jadi Caranya Sangat Mudah Dan Simple Seperti Ini Sahabat Semuanya Terima Kasih Atas Segala Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Salah Salah Kata Mungkin Ada Kekurangan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Sahabat Semuanya Dan Bisa Bermanfaat Untuk Lebih Banyak Orang Lagi Bisa Bantu Share Bagikan Di Media Sosial Sampai Jumpa Di Video Cak Nur Selanjutnya Semoga Kita Ketemu Lagi Dalam Keadaan Yang Lebih Baik Terima Kasih Dan Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima